Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Batam Camera Oke teman-teman di video kali ini kita akan membahas Apakah kamera Sony NX100 itu punya SDI Out Nah sekarang kita coba lihat fisik dari kamera NX100 Di bagian belakang itu ada output Nah di belakang sini itu ada output ya Saya jelasin dulu untuk output di kamera NX100 itu ada dua Yang pertama adalah output HDMI Nah jadi ini adalah output video lewat HDMI Konektor HDMI Kemudian yang di atas ini adalah konektor BNC Ya ingat ya jadi ini adalah konektor BNC Di bagian bawah ini adalah output audio dengan tipe RCA Nah ini konektor BNC ini di tipe NX100 Banyak yang ngira ini adalah SDI Out Kenapa banyak yang ngira SDI Out Karena disini menggunakan konektor BNC Jadi teman-teman BNC itu adalah jenis konektornya Sedangkan sinyalnya itu disini masih menggunakan komposit video Sedangkan SDI, SDI itu adalah jenis sinyal Dan komposit video itu juga jenis sinyal Untuk ini, ini konektor Konektornya itu menggunakan konektor BNC Jadi BNC itu bisa saja sinyalnya sinyal komposit atau sinyal SDI Nah untuk kamera NX100 ini konektor BNC Tapi sinyal yang keluar itu adalah sinyal komposit video Nah komposit video itu resolusinya di bawah HD Untuk detailnya nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Atau saya munculkan di layar video ini Nah kalau misalkan SDI itu konektornya masih sama teman-teman Cuman resolusinya itu lebih tinggi Jadi gambarnya lebih bagus Nah kalau misalkan teman-teman pakai NX100 Dan pengen bisa nggak kameranya dibikin SDI Nah itu bisa teman-teman bisa gunakan output HDMI disini Kemudian kita sambungkan ke converter HDMI to SDI Nah kenapa nggak dari sini Terus kita convert Karena resolusi dari konektor ini Karena ini menggunakan sinyal komposit Maka resolusinya ini rendah Nah jadi kita ngambil dari HDMI Karena disini resolusinya tinggi Terus kita convert ke SDI Gimana caranya? Yuk langsung aja kita ambil converternya Nah jadi teman-teman butuh converter kayak gini Ini adalah converter Blackmagic HDMI to SDI Jadi kita butuh kabel HDMI Ini saya contohkan Kita ambil dulu kabel HDMI ya Nah jadi disini kita pakai kabel HDMI kayak gini Kita sambungin kayak gini Terus kita masukin ke converter ini Kita masukin ke HDMI input Nah kalau udah masuk HDMI input Sekarang outputnya jadi disini teman-teman Nah sekarang disini outputnya output SDI Jadi kita pakai kabel HDMI Di convert datanya jadi data SDI Kemudian keluar disini SDI Ini dua-duanya sama ya SDI Terus untuk converter ini kita butuh power ya Power USB 5V Ini tinggal colokin ke powerbank Jadi NX100 nya bisa SDI Caranya tinggal ditambahin converter kayak gini Untuk converter ini itu macam-macam merknya Teman-teman bisa beli merek Blackmagic AV metric device well atau netline itu banyak Harganya bervariasi untuk yang merek Blackmagic kayak gini Itu harganya sekitar 1 jutaan Jadi segitu kesimpulannya Intinya kamera Sony NX100 itu outputnya bukan output SDI ya Jadi bawaannya ini outputnya Konektor BNC sinyal komposit video Jadi ini bukan SDI Untuk SDI itu sinyalnya Sedangkan konektornya itu BNC Nah ini konektor BNC tapi sinyalnya komposit video Baik teman-teman semoga bermanfaat dan tidak membingungkan Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar Untuk penjelasan detilnya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!